selamat pagi anak-anak sekalian selantiasa dekat dengan Allah SWT sehingga anak-anak menjadi anak-anak yang soleh-solehah berguna untuk orang tua dan juga berguna untuk masyarakat dan sekalian di kesempatan pagi hari ini bertemu lagi dengan Arus Agus kita akan sama-sama belajar di muatan IPS dimana di pertemuan kali ini insya Allah melanjutkan pertemuan yang kedua jika di pertemuan kedua kemarin kita membahas tentang kondisi sosial budaya dari masyarakat ASEAN insya Allah di hari ini kita akan membahas tentang kondisi ekonomi atau potensi ekonomi dari negara-negara ASEAN baiklah anak-anak sekalian untuk mengawali pertemuan di pagi hari ini kita awali dengan bacaan Basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim semoga dengan dibacaannya Basmalah pertemuan di pagi hari ini mendatangkan Ritualan Allah SWT anak-anak silahkan mempersiapkan buku BPD-nya bisa dibuka di pertemuan tiga dan juga dibuka di buku paketnya di subtema dua yaitu tentang potensi ekonomi dari negara ASEAN yang dipengaruhi oleh kondisi geografisnya nah sekalian silahkan memperhatikan dari gambar berikut jadi gambar berikut adalah gambaran peta dari negara ASEAN dimana hampir sebagian wilayahnya atau sebagian pulaunya ini diapit oleh lautan artinya negara-negara di ASEAN ini merupakan negara dari kepulauan baiklah untuk negara pertama yang akan kita gali yaitu potensi ekonominya adalah negara kita yaitu negara Indonesia tercinta dimana negara Indonesia ini yang membentang dari Sabang sampai Merauke ternyata tercatat sebagai pemasok minyak mentah dan juga gas alam nah selain itu Indonesia juga merupakan peng ekspor utama dari karet kopi, coklat, ikan, dan minyak kelapa sawit jadi anak sekalian ternyata hasil alam dari Indonesia ini luar biasa karena Indonesia merupakan negara yang cukup subur kemudian Indonesia juga memproduksi gula, teh, tembakau, kopra, dan rempah-rempah nah rempah-rempah inilah yang menjadikan negara-negara di Eropa di masa lalu menjadi alasan untuk menjajah Indonesia nah kalian perhatikan ini adalah gambaran hasil dari Indonesia yang ternyata cukup banyak mulai dari Sabang sampai Merauke masing-masing daerah memiliki potensi ekonomi berdasarkan kondisi gula wisnya kemudian negara kedua adalah Malaysia, tetangga kita jadi perekonomian Malaysia ini berubah sejak dekade 1970-an berkat ekspor bahan mentah nah kemudian sumber daya alam yang jadi andalan di Malaysia adalah karet dan timan meskipun negaranya ini terpisah-pisah ada yang sebagian berbatasan langsung dengan Indonesia di pulau Kalimantan ternyata hasil karet dan timannya ini menjadi sumber daya alam yang andalan kemudian karena pengaruh letak astronomis ASEAN ini di Malaysia juga menghasil minyak kelapa sawit kemudian minyak bumi dan gas alam serta kayu-kayu yang diperdagangkan di dunia ini juga pengen besar berasal dari Malaysia nah coba perhatikan ini adalah gambaran hasil dari sumber daya alam di Malaysia cukup luar biasa ini ada tadi karet kemudian timan dan juga minyak kelapa sawit negara selanjutnya adalah Singapura jadi Singapura ini adalah negara kecil tetapi luar biasa untuk potensi ekonominya jadi meskipun luas wilayahnya ini kecil Singapura mampu tumbuh menjadi negara perekonomian terbaik di Asia Tenggara bahkan Singapura memiliki pendapatan perkapital tertinggi dari sektor perekonomian nah berbeda dengan tetangga-tetangganya yang mengandalkan sumber daya alam untuk Singapura ini mengandalkan pada perdagangan jadi yang menyebabkan Singapura memiliki pendapatan perkapital tertinggi adalah dari sektor perdagangan meskipun negara kecil tetapi luar biasa perdagangannya nah mengapa bisa? karena sejak pertama merdeka Singapura telah menjadi pintu masuk jadi pintu masuk untuk menuju negara-negara Asia Tenggara lainnya sehingga ini jalur yang strategis sehingga Singapura ini sangat aktif dalam investasi dan perusahaan multinasional kenapa kan tadi strategis tempat ataupun negaranya kemudian sektor jasa dalam negeri utamanya adalah telekomunikasi dan juga keuangan nah ini adalah contoh peta Malaysia sangat strategis jadi letaknya yang strategis ini menjadikan sektor perdagangan yang sangat maju di Singapura negara selanjutnya adalah Filipina jadi Filipina ini seperti Indonesia di negara agrikultur di mana perekonomiannya bertemu pada sektor pertanian utamanya adalah tebu, beras, kelapa, pisang, jagung, dan nanas ini adalah komoditas yang utama dari negara Filipina ada juga komoditas lainnya dan sekalian buah mangga, sirup nipis, papaya, kopi, tembako, dan serat di hampir semua serat itu berasal dari Filipina ini adalah gambarannya hasil perekonomian dari Filipina kemudian kita lanjutkan ke negara Thailand nah ini negara Thailand ini adalah kemarin kita sampaikan negara yang belum pernah dijajah satu-satunya negara yang belum pernah terjajah di masa lalu kemudian sebelum tahun 1960-an beras ini menjadi komoditas utama dari Thailand jadi komoditas utamanya atau penghasilan utama dari negara Thailand adalah beras sehingga Thailand mendapatkan julukan sebagai lumbung padinya ASEAN Thailand ini kayak produksi pangan dan juga karet, jati, dan timah untuk ekspor nah tetapi terjadi sebuah pergeseran atau perubahan memasuki tahun 1980-an Thailand ini sangat maju dalam hal manufaktur tekstil jadi dalam dunia tekstil kemudian barang-barang konsumsi hingga suku cadang elektronik ini ternyata cukup maju di Thailand nah sekarang sekalian ternyata Thailand selain penghasil beras terbesar di Asia juga sekarang sudah beralih pada yang elektronik ini negara Thailand kemudian ini adalah gambar dari keadaan geografis ASEAN yang tadi sangat membantu untuk sektor perekonomian kita lanjutkan ke negara Vietnam nah Vietnam ini secara bentuk dan posisi memanjang sehingga apa menjadikan Vietnam kayakkan sumber daya aram laut karena anak-anak bisa lihat peta Vietnam di samping ini jadi negara Vietnam ini unggul dalam ekspor udang cumi, kepiting, dan lobster memang secara hasil laut ini luar biasa dari sektor pertanian ini didominasi oleh beras hampir menyanyi dari Thailand kemudian selain itu selain beras ini juga sebagai penghasil tebu singkom jagung, bubi, dan kacang selain itu di Vietnam juga menghasilkan buah-buahan ada kelapa pisang dan juga penghasil dari jenis kayu ini adalah negara Vietnam kalian bisa memperhatikan gambarnya di samping ini adalah contoh hasil perekonomian atau hasil alam dari negara Vietnam kita lanjutkan negara Laos nah ini negara dengan perekonomian bergantung pada pertanian masih sama hampir sama dengan Indonesia dimana produksi utamanya adalah beras nah selain beras Laos juga menghasilkan ubi tebu jagung tembak kopi dan buah-buahan ini negara Laos karena di negara Laos ini dilalui oleh sungai yang cukup terkenal yaitu sungai Mekong sehingga menjadikan kawasan di sekitarnya menjadi subuh ini kalian bisa perhatikan gambarnya dari hasil potensi ekonomi negara Laos kita lanjutkan untuk negara Myanmar di Myanmar ternyata pertanian menjadi penghasilan utama rakyatnya jadi kalau di Indonesia ini sudah ada yang beralih ke sektor lain ternyata untuk di Myanmar ini masih menjadi penghasilan utama hampir separoh hasil tani Myanmar itu adalah berupa beras dari sektor petanian nah inilah yang menjadikan Myanmar menjadi negara penghasil beras yang hampir menggeser dari Thailand di Lombopadi ASEAN ini ada dua negara yaitu Thailand dan Myanmar selain itu Myanmar juga kayak mineral yaitu ada biji besi minyak gas alam dan batu mulia nah ini kalian bisa memperhatikan gambar dari hasil ekonomi dari negara Myanmar negara selanjutnya adalah Kamboja dimana Kamboja ini komoditas utamanya ada dua yaitu beras dan karet jika negara-negara lain hanya beras tapi untuk di Kamboja ini komoditas utamanya adalah beras dan karet selain komoditas utama di Kamboja juga memprojectiksi ikan buah sayur dan daging ini adalah gambaran dari negara Kamboja negara terakhir adalah Brunei Darussalam Brunei Darussalam ini cukup kecil negara yang diapit oleh negara artinya apa wilayah Brunei ini berada di antara wilayah Malaysia dan letaknya ini ada di pulau Kalimantan tetapi negara Brunei Darussalam ini perekonomiannya luar biasa karena apa karena disana bertumpu pada cadangan minyak dan gas alamnya sehingga berdasarkan hasil minyak dan gas alamnya Brunei ini mendapatkan perkapital paling tinggi di Asia jika tadi Singapura itu berdasarkan sektor perdagangan di Brunei ini berdasarkan minyak dan gas alamnya tetapi untuk di Brunei ini untuk memenuhi kebutuhan barang pangan ini harus impor karena milahnya yang cukup kecil perhatikan ini adalah peta dari Brunei Darussalam cukup kecil lebih kecil dari pulau jawa tetapi hasilnya luar biasa nah itulah tadi pemaparan dari negara negara di ASEAN berdasarkan potensi ekonominya ternyata luar biasa negara-negara di tetangga tetangga kita untuk selanjutnya anak-anak silakan membuka aktivitas di BPD anak-anak silakan menentukan atau memilih dua negara nah kemudian dari dua negara itu anak-anak bandingkan kira-kira persamaan dan perbedaan dari sektor ekonominya apa misalkan anak-anak memilih Indonesia nanti dibandingkan dengan negara mana nah kemudian hasil dari anak-anak memilih dua negara itu dimasukkan ke dalam diagram VEN ada dua lingkaran di sana silakan dibandingkan yang sama apa yang beda apa nah kemudian jika nanti ada yang kurang jelas dari pemamparan usut tadi silakan langsung ditanyakan nanti insyaallah akan kita langsung tanggapi demikian anak-anak sekalian semoga apa yang kita bahas di pagi hari ini mendapatkan dari Allah dan menambah pengetahuan dari anak-anak sekalian terima kasih atas perhatiannya dan kita akhiri pertemuan di pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih